Saudara Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menyerahkan bantuan keuangan kepada partai politik di Provinsi Kalimantan Tengah. Acara ini digelar di Aula EKH Pakat, Kantor Gubernur Selasa 26 Oktober kemarin. Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan secara profesional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sesuai amanah Permendagri No. 36 tahun 2018, bantuan keuangan pada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik yang meliputi empat konsensus nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika dan NKRI, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik. Dengan kegiatan pengadatan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Terkait adanya peningkatan bantuan parpol, Gubernur Kalimantan Tengah menilai adalah hal yang wajar jika merujuk pada sejumlah aspek, salah satunya luasnya wilayah Kalimantan Tengah. Ya, saya rasa melihat luasan Kalteng, terus melihat STA Kalteng, juga luasannya, ya wajar-wajar aja kalau dinaikkan lagi. Ya, harapan kita orang parpol ini punya semangat lagi untuk membantu dalam pembangunan Kalteng. Gubernur Kalimantan Tengah berharap bantuan ini menjadi sarana silaturahmi yang baik dan menjadi jembatan untuk menciptakan sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi yang baik antara pemerintah dengan partai politik demi meningkatkan pemahaman wawasan dan kualitas demokrasi masyarakat. Dalam acara ini, tutup hadir Wakil Gubernur Edy Pratowo, Ketua DPD Provinsi Kalimantan Tengah, Wiatno, Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin, serta Pimpinan Partai Politik Sekalimantan Tengah.